Anak Raja Wali, Jilid 20. Siapakah wahirnya orang tua itu telah menegur dengan suara yang dingin, setelah dapat menenangkan dirinya. Karena dia tahu jika ia menyerang lagi toh pemuda itu akan dapat meruntuhkan senjata rahasianya, juga di waktu itu, ia pun tengah diliputi rasa heran, menduga-duga entah siapa adanya pemuda itu. Maka dia menanyakan dulu perihal keadaan Yohem. Yohem pun yang telah melihat orang tua yang berusia sangat lanjut dan memelihara jenggot dan yang panjang sampai tumbuh terjuntai di pangkuannya, tidak berani bersikap terlalu lancang, dia merangkapkan sepasang tangannya. Maafkan Lociampua, sesungguhnya Boampua hanya ingin memohon pertolongan Lociampua agar mau mengobati kawanku. Jika memang kawanku itu dapat ditolong, maka bukan alang kepalang terima kasih Boampua pada Lociampua. Terima kasih. Hem, apakah jika aku bersedia mengobati kawanmu itu, engkau hanya akan mengucapkan terima kasih tanya orang tua itu, sikapnya ku kuai sekali, aneh luar biasa. Yohem melengak tertegun mendengar pertanyaan orang tua itu, sampai akhirnya dia bertanya dengan ragu. Lalu, apa yang harus ku berikan kepada Lociampua sebagai ucapan terima kasih atas budi kebaikan Lociampua? Kau bersedia memberikan sesuatu kepadaku, sebagai imbalan jika aku berhasil menyembuhkan kawanmu itu tanya orang tua tersebut. Yohem mengangguk segera, ia menduga paling tidak orang tua ini tentu akan meminta sejumlah uang yang tinggi sekali sebagai imbalan atas jasanya mengobati hokan. Ya, berapa yang harus ku bayar untuk biaya pengobatan itu tanya Yohem kemudian. Orang tua itu tertawa. Aku tidak menghendaki uang katanya. Yohem kembali melengak. Lalu apa yang diingini Lociampua tanya Yohem sambil mengawasi tajam pada orang tua itu. Orang tua aneh itu tertawa kecil, suaranya begitu sinis, dan sikapnya juga acuh-ta'ajuh. Sudah ku katakan bahwa aku tidak menghendaki uang kata orang tua tersebut. Lalu apa yang dikehendaki oleh Lociampua tanya Yohem? Ada dua syaratku, jika memang engkau memenuhi kedua syaratku itu, maka kawanmu itu akan kuobati. Walaupun bagaimana parahnya luka kawanmu itu, pasti aku akan dapat mengobatinya kata orang tua itu. Yohem walaupun mendongkol melihat lagak orang tua ini, yang seperti juga sengaja untuk mengulur-ulur waktu, namun ia bertanya juga, apa kedua syarat dari Lociampua itu. Syarat yang pertama, aku menghendaki imbalan sebagai pembayaran atas jerih payahku mengobati kawanmu itu dengan pembayaran. Pembayaran dengan apa tanya Yohem tidak sabar memotong perkataan orang tua itu. Pembayaran itu adalah jiwamu. Engkau harus memberikan jiwamu kepada aku. Maka kawanmu itu akan segera kuobati menjawab orang tua itu. Yohem tertegun, dia kaget dan heran bercampur mendongkol. Lociampua, Boampua harap kasih orang tua tidak bergurau kata Yohem kemudian hal itu mana mungkin. Mungkin atau tidak itu urusanmu, tetapi memang begitulah syaratku kata orang tua itu. Yohem berdiri menjublek. Orang tua ini benar-benar luar biasa sekali, dia mengajukan syarat yang benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin, sebagai pembayaran untuk mengobati hokan, Yohem harus menyerahkan jiwanya kepada orang tua itu? Bagaimana mungkin dia bisa untuk menerimanya? Karena itu, segera juga dia berkata dengan suara yang dingin, tidak mungkin syarat itu dapat dipenuhi olehku. Hem, jika memang engkau tidak bisa memenuhi syaratku itu, aku tidak akan memaksa. Bukankah yang meminta pertolongan adalah engkau, bukan aku yang menawarkan? Dan jika memang engkau tidak dapat memenuhi syaratku yang pertama itu, silahkan engkau angkat kaki meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan orang tua itu. Yohem berdiam diri, sampai akhirnya dia telah bilang dengan sikap tidak senang, Jika memang lociampu mengajukan syarat seperti itu, berarti sama saja lociampu menolak permohonan kami agar lociampu menolongi kawanku itu. Aku tidak mau tahu apa yang hendak kau katakan, tetapi yang pasti, aku akan menolongi kawanmu itu, jika engkau dapat memenuhi kedua syaratku. Lalu bagaimana bunyi syarat yang kedua? Tanya Yohem, yang ingin mengetahui syarat yang kedua itu. Orang tua itu berdiam tidak segera menyahuti, dia mengawasi Yohem dengan metu yang tajam, sampai akhirnya dia telah bilang, Apakah engkau menyetujui dan menerima syaratku yang pertama itu? Yohem berdiam sejenak, akhirnya dia mengangguk, setelah mendengar syaratmu yang kedua, barulah aku akan mempertimbangkannya. Hem, jika engkau tidak bisa menerima syaratku yang pertama itu, ku kira tidak ada perlunya kalau aku menyebutkan syarat yang kedua. Tetapi Yohem telah berkata dengan sikap tidak senang, mengapa tidak mau menyebutkan syaratmu yang kedua itu? Siapa tahu aku bisa menerima syaratmu itu? Dalam urusan ini aku tak memaksamu. Jika engkau ingin mengatakan bahwa aku menindas kau dengan syarat yang terlalu berat, aku pun tidak memaksa engkau meminta pertolongan kepadaku, kata orang tua itu. Yohem mengangguk. Benar. Maka dari itu, aku ingin sekali mendengar syaratmu yang kedua, kata Yohem. Syaratku yang kedua itu sangat ringan ujar orang tua tersebut. Aku akan mengobati kawanmu, yang katamu itu terluka parah, dan setelah dia sembuh, orang yang telah kuobati itu harus menjadi pelayanku menjawab orang tua itu dengan suara yang sangat dingin membuat Yohem jadi gusar sekali. Lalu apa artinya pertolonganmu itu pada kawanku tegur Yohem? Orang tua itu membuka matanya lebar-lebar, kemudian tertawa dingin. Hem, apa artinya buat kawanmu itu? Bukankah engkau tentunya mengetahui, bahwa jika aku menolonginya jiwa orang itu dapat diselamatkan dan dia dapat hidup terus. Tetapi dengan menolong dan menyelamatkan kawanku itu berarti aku harus membuang jiwa. Apa artinya semua itu? Dan juga setelah kawanku itu sembuh, dia harus menjadi pelayanmu. Hal ini keterlaluan sekali. Kau manusia atau iblis, heh? Rupanya Yohem sudah tidak bisa menahan luapan darahnya lagi. Dia gusar bukan main. Karena orang tua ini pasti bukan sebangsa manusia baik-baik, karena dia memiliki syarat yang sangat jahat dan buruk seperti itu. Dan juga apa artinya jika ho'an ditolongi orang ini, dan selanjutnya ho'an harus menjadi budaknya. Memang Yohem bisa saja menyatakan bahwa dia menerima kedua syarat dari orang tua itu. Namun setelah ho'an sembuh, ia akan mengadakan perlawanan kepada orang tua itu, karena dia yakin, sehebat-hebatnya kepandayan orang tua tersebut, dia akan dapat menghadapinya dengan baik-baik. Namun sebagai seorang yang selalu bertindak jujur pada garis yang lurus, Yohem tidak mau berdusta. Dia keberatan dengan syarat itu dan langsung mengatakan keberatannya. Orang tua tersebut setelah melihat Yohem berdiam diri, segera tanyanya dengan suara yang dingin, bagaimana, apakah engkau menerima syaratku itu? Setelah berdiam diri beberapa saat pula, Yohem telah menggelengkan kepalanya, sayang sekali aku tidak bisa menerima syaratmu itu katanya disertai oleh langkahnya yang telah maju setindak, mendekati orang tua itu. Diam di tempatmu bentak orang tua itu melihat Yohem melangkah mendekatinya. Yohem menahan langkah kakinya, katanya kemudian, baiklah jika memang engkau tidak mau menolongi kawanku itu, walaupun aku telah memohonnya dengan care baik-baik, aku pun tidak bisa mengatakan sesuatu apapun juga, selain akan memaksamu. Orang tua itu tertegun sejenak, namun akhirnya tertawa bergelak-gelak. Hahaha tertawa orang tua itu dengan suara menggelegar, seperti juga menggoncangkan dalam goa itu, dinding-dinding goa tersebut tergetar seperti akan runtuh. Kau hendak memaksa aku? Kepandayan apa yang kau miliki sehingga engkau begitu tekebur hendak memaksaku? Belum lagi Yohem menyahuti, Sasana telah melompat ke mulut goa, dia memanggil Yohem dua kali. Cepat-cepat Yohem memutar tubuhnya, dia keluar dari goa itu. Ada apa tanya Yohem kemudian pada istrinya? Sasana tampak bingung dan gelisah sekali, tanyanya, bagaimana, apakah orang di dalam goa itu bersedia menolong Wak Lopeh? Keadaannya sekarang ini bertambah parah juga. Jika memang kita berlama-lama lagi, dan waktu berjalan terus, maka keadaan Wak Lopeh lebih sulit lagi diobati. Yohem menghela nafas dalam-dalam. Orang tua di dalam goa itu sangat aneh dan jahat sekali. Dia mengajukan dua syarat untuk menotongi Wak Lopeh. Dan Yohem telah menjelaskan percakapan apa yang telah dilakukannya dengan orang tua di dalam goa itu. Dalam keadaan seperti itu, Sasana sebetulnya tengah bingung memikirkan keselamatan Hoan, karena Hoan telah mengigau terus-menerus tidak hentinya, keadaannya sangat parah dan menguatirkan, juga Giyokoa menangis terus menambah kebingungan Sasana. Dan sekarang mendengar cerita Yohem, dia tambah bingung, malah sampai menjadi gusar bukan main. Orang tua di dalam goa itu keterlaluan sekali, karena jika memang dia bermaksud menolongi Wak Lopeh, mengapa dia mengajukan syarat yang tidak-tidak setelah berkata begitu, Sasana menoleh ke dalam goa itu, dia memperhatikan keadaan goa itu, kemudian katanya, biarlah kita paksa saja. Tetapi kepandayan orang tua itu cukup tinggi, mungkin juga sulit untuk merubuhkan begitu saja, mungkin tidak akan berlaku nekat. Jika dia sampai terbinasa, kita lebih sulit lagi, berarti selanjutnya Wak Lopeh tidak bisa kita tolong. Inilah yang membuat aku jadi ragu-ragu buat memaksanya dengan kekerasan. Jika tidak, sejak tadi aku telah memaksanya. Justru kenekadannya itu, kukulatir dia nantinya mengadakan perlawanan yang gigih, akhirnya dia terbinasa. Sasana mengerti apa yang dimaksudkan suaminya. Memang jika orang di dalam goa itu terbunuh, tentu akan sia-sia belaka usaha mereka. Beruntung jika mereka berhasil merubuhkannya dan juga memaksanya buat mengobati hokan. Tetapi jika orang itu terbinasa, lalu bagaimana keadaan hokan? Setelah berpikir sejenak, segera juga Sasana teringat sesuatu akal. Aku mempunyai pikiran, katanya kemudian. Jika memang engkau menyetujuinya, aku dapat melakukannya. Akal apa tanya Yoheim segera? Sasana menoleh dan melihat Giyokhoa tengah menangis di samping hokan, katanya, Jika memang engkau menyetujui, aku akan menyuruh Giyokhoa agar mau perintahkan burung Raja Wali di depan goa itu mengibaskan sepasang sayapnya terus-menerus. Aku tidak yakin bahwa orang tua itu dapat bertahan terus di dalam goanya. Tetapi Yoheim segera menggeleng. Itu kurang baik dan tidak sempurna, kata Yoheim. Bisa mencelakai burung itu. Mendengar perkataan Yoheim itu, Sasana membuka matanya lebar-lebar. Kenapa tanyanya? Tentu orang tua itu akan memergunakan senjata rahasianya. Kita pun belum mengetahui apakah senjata rahasia itu beracun atau tidak. Sasana seperti baru tersadar, dia mengangguk beberapa kali, katanya, Baiklah, aku akan perintahkan Giyokhoa saja masuk ke dalam goa itu, memohon kepada orang tua itu untuk menolongi paman huknya. Aku tidak yakin bahwa orang di dalam goa itu akan mencelakai Giyokhoa. Tetapi jika orang tua itu mencelakai Giyokhoa tanya Yoheim. Sasana tidak segera menyahuti, kemudian sahutnya, ku kira tidak mungkin. Aku telah melihatnya bahwa orang tua di dalam goa itu merupakan seorang yang benar-benar memiliki adat yang sangat ku kuei sekali. Jika memang Giyokhoa kita perintahkan masuk ke dalam goa itu, aku khawatir jika ia dianiaya dan juga terbinasa di tangan orang tua tersebut. Malah, jika orang tua itu menawan Giyokhoa dan kemudian mengancam akan membunuhnya jika kita tidak meninggalkan tempat ini, bukankah kita yang akan repot lagi? Waktu berjalan terus, dan jika terjadi urusan seperti itu, tentu hokan akan terbinasa tanpa ditolong pula. Sasana mengangguk. Benar, apa yang kau katakan itu memang ada benarnya juga. Kata Sasana seperti juga bingung dan berusaha memutar otak untuk mencari-cari jalan yang sekiranya paling baik guna mempengaruhi orang tua di dalam goa itu. Sedangkan Yuhem menghela nafas dalam-dalam. Biarlah aku akan mencobanya untuk memaksanya dengan kekerasan walaupun kepandainya memang tinggi, tetapi mudah-mudahan saja aku dapat menawannya. Tetapi jika engkau dapat menawannya, dan kemudian memaksa dia mengobati hoklopah, namun dia bukannya memberikan obat yang sebenarnya, malah meracunkan hoklopah sampai mati keracunan, bukankah hal ini malah lebih hebat lagi keadaannya? Mendengar pertanyaan Sasana seperti itu Yuhem telah memandang bengong, karena dia pun segera berpikir. Bisa saja memang bahwa orang tua di dalam goa itu akan berlaku dekat. Karenanya, dia berdiri dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Orang tua di dalam goa itu telah memperdengarkan suara tertawa mengejek, kemudian katanya, jika memang kalian tidak segera berlalu, maka biarlah aku akan melontarkan kalian dari tempat ini seperti melontarkan anjing. Yuhem mendengar teriakan orang tua itu, sudah tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukannya. Dilihatnya Hoan mengigau tidak hentinya, sedangkan Giyokhoa masih saja menangis sedih. Karena itu, dia telah memutar tubuhnya, melangkah memasuki goa, dan ketika berada di hadapan orang tua itu, yang mengawasinya dengan pandangan mati yang sangat tajam, segera juga Yuhem berkata dengan suara yang tawar. Loh Ciam Pua, aku telah memohon dengan care yang baik agar kau orang tua mengobati dan menolongi kawanku itu, tetapi kau tetap mengada-ada dengan syarat yang tidak karuhan. Sekarang begini saja, mari kita main-main, aku jadi ingin mengetahui, sesungguhnya berapa tinggikah kepandainmu itu. Mendengar perkataan Yuhem, muka orang tua tersebut berubah, kemudian dia tertawa bergelak-gelak. Jadi engkau menantangku tanyanya. Ya mengangguk Yuhem. Tetapi kita bertaruh. Bertaruh. Ya, jika dalam sepuluh jurus aku bisa merubuhkan engkau, maka engkau harus mengobati kawanku itu sampai sembuh. Tetapi jika aku tidak berhasil merubuhkan engkau dalam sepuluh jurus, biarlah kami berangkat meninggalkan tempat ini dan meminta maaf padamu. Orang itu tertegun sejenak, namun akhirnya ia menganggukkan kepala. Baik. Baik katanya, rupanya dia tertarik juga mendengar tantangan Yuhem. Jika engkau hendak bertaruh seperti itu, aku melayaninya. Tantangannya diterima, Yuhem girang. Dia yakin, dalam sepuluh jurus tentu dia bisa merubuhkan orang tua itu. Dan dia pun yakin jika telah dapat merubuhkannya, orang tua itu tentu tidak akan banyak ruang lagi. Segera Yuhem bertanya, apakah kita sudah boleh mulai? Orang tua itu mengangguk lagi. Dia katanya, jika memang demikian kehendakmu, mari sekarang kita mulai. Dan orang tua itu tetap duduk di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Sedangkan Yuhem menanti lagi sejenak lamanya, setelah melihat orang tua itu tetap tidak bergerak dari tempat duduknya, dia jadi tidak sabar. Mengapa kau belum bersiap-siap? Tanyanya. Orang tua itu berkata dengan suara yang tawar, aku sudah bersiap, silahkan engkau membuka serangan. Yuhem mendongkol juga, dengan tetap duduk di tempatnya, orang tua itu seperti juga sengaja meremahkan Yuhem. Karena itu, Yuhem tidak membuang-buang waktu pula segera bersiap untuk membuka serangan. Orang tua itu pun telah bersiap-siap, karena sepasang tangannya sudah tidak terjuntai lagi ke bawah, dia telah mengingkat kedua tangannya itu, dengan sikap seperti menantikan pukulan pertama dari Yuhem. Yuhem juga berpikir, ia harus mempergunakan taktik secepat mungkin, di mana dia tidak boleh menyerang tanggung-tanggung. Jika memang dia menyerang tanggung-tanggung, tentu akan membuat orang tua itu dapat menghindar selama beberapa jurus, maka kesempatan untuk meraih kemenangan akan sedikit sekali. Begitu orang tua itu mempersilahkan dia memulai dengan serangannya, tanpa membuang waktu lagi, segera juga Yuhem menggerakkan tangan kanannya. Dia mengambil sikap seperti seekor Garuda yang hendak menerkam, Yuhem, gerakannya sangat gesit sekali, dan kaki kanannya telah menyepat dengan kuat, disusul dengan tangan kanannya yang telah terpisah beberapa dim dari pundak orang tua itu. Namun orang tua tersebut tidak merubah kedudukan dirinya, dia tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak, hanya sepasang matanya saja yang terpentang lebar-lebar mengawasi datangnya tangan Yuhem yang menyambar dan kakinya yang menendang ke dadanya dengan kuat sekali. Orang tua itu rupanya memang telah bersiap-siap, dalam waktu yang sekejap metu dan kecepatan yang sulit diikuti oleh pandangan metu, tahu-tahu tangan kanannya meluncur ke selangkangan Yuhem. Itulah care penyerangan yang benar-benar membuat Yuhem kaget. Dia tidak menyangka bahwa orang tua itu dapat menyerangnya dengan care seperti itu. Jika sampai selangkangannya itu terserang, jangan kata terserang telak, jika terpegang saja, tentu akan membuat Yuhem hilang kesadaran dirinya akibat kesakitan yang hebat. Karenanya Yuhem telah menarik pulang tangan dan kakinya, membatalkan serangannya, tubuhnya melompat ke belakang. Sudah jurus pertama berseru orang tua itu dengan suara yang nyaring. Ya, jurus pertama menyahuti Yuhem, tetapi dia bukan hanya menyahuti saja, juga telah membarungi dengan kedua tangan disampokan kepada orang tua itu, dari kedua telapak tangannya meluncur kekuatan yang sangat dasyat. Orang tua itu mengetahui, bahwa di dalam keadaan duduk, dengan begitu, tidak mungkin dia dapat menghadapi dan menerima serangan tersebut dengan kekerasan, karena tubuhnya tentu tidak mungkin dapat bertahan dengan baik. Begitu angin pukulan kedua telapak tangan dari Yuhem telah menyambar dekat padanya, tahu-tahu tubuh orang tua itu kejengkang ke belakang, rebah rata dengan tanah, dia mengambil sikap tetap dengan sepasang kaki tertekuk bersemedi. Karuan saja, hal itu membuat Yuhem kehilangan sasarannya, dan angin pukulannya hanya menyempok ke dinding goa itu. Seketika dinding itu gempur dan rontok, meluruk jatuh di dekat orang tua itu. Namun cepat sekali orang tua itu telah dapat bangun duduk pula dan tangan kanannya telah meluncur lagi. Yuhem waktu itu tengah menarik pulang kekuatan tenaga dalamnya dan akan menyerang pula dengan jurus ketiga. Tetapi tenaga serangan dari orang tua itu menyambar datang, maka dia batal menarik pulang tenaganya dan telah menangkisnya. Buk benturan tenaga mereka berdua benar-benar kuat sekali, Yuhem merasakan napasnya menyesat. Begitulah sampai jurus ke-6 Yuhem telah menyerang, namun orang tua tersebut dapat menghadapinya dengan baik, sehingga Yuhem jadi bingung dibuatnya. Sedangkan mereka telah bertaruh, dalam sepuluh jurus Yuhem harus merubuhkan orang tua itu. Jika dia tidak dapat merubuhkan orang tua tersebut, berarti dia yang dihitung sebagai pecundang dan harus meninggalkan tempat ini. Kini hanya tinggal empat jurus. Karena berpikir begitu, di mana waktu telah terlalu mendesak sekali, Yuhem tidak mau membuang-buang waktu lagi. Aku harus mempergunakan ilmu pukulan yang terhebat, dan sambil berpikir begitu, Yuhem telah mengempos lewekangnya, dia telah mengerahkan sebagian besar dari tenaga dalamnya, dan akan mempergunakan salah satu jurus dari ilmu pukulan yang akan dapat menghancurkan bungkahan batu, warisan dari ayahnya, yaitu jurus andalan yang diwarisi oleh Yoko. Padanya berupa jurus-jurus yang diolah dari Sari Kiu Im Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng. Dan memang Yuhem jarang sekali mau mempergunakan kepandayan andalannya itu, jika saja ia tidak dalam keadaan terpaksa sekali. Sekarang karena hanya tinggal empat jurus, dan jika ia gagal merubuhkan orang itu, niscaya akan membuat ia gagal memaksa orang tua tersebut menolongi hokan yang keadaannya sangat parah itu, maka Yuhem terpaksa mengandalkan ilmu andalannya itu. Yang pertama-tama dipergunakannya adalah jurus kesedihan yang memuncak di mana dia telah menghantam kepada orang tua itu. Tubuh Yuhem mengambil sikap seperti seekor biruang, yang bergerak sangat lincah sekali, dia bergoyang-goyang seakan ingin menari. Hal ini membuat orang tua itu bingung tidak bisa menerkanya dengan segera, ke arah mana sasaran yang diincar oleh Yuhem. Dan tahu-tahu orang tua itu merasakan dirinya diterjang oleh satu kekuatan yang luar biasa dasyatnya, membuat napasnya menyesak, cepat-cepat dia mengempos semangatnya, lalu menangkisnya. Jalan untuk berkelit memang sudah tidak ada. Dengan begitu terpaksa dia mempergunakan kekerasan buat menangkisnya, tenaganya itu saling membentur. Gelegar suara yang sangat keras bergema di dalam goa itu. Kesudahannya, sangat luar biasa. Tubuh orang tua itu, dalam posisi tetap duduk seperti bersemedi, telah meluncur ke belakang, dan punggungnya menghantam dinding goa tersebut. Malah seketika tubuhnya itu melesak ke dalam dinding, dia seperti juga duduk di atas dinding itu, di dalam legokan dari dinding goa itu. Batu dari dinding goa yang terhantam oleh punggung orang tua itu telah meluruk hancuran batu, menimbulkan lobang yang cukup dalam, beberapa dim. Sedangkan Yohem juga menghela nafas di akuatir kalau-kalau nanti orang tua itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi ternyata tidak, orang tua tersebut segera melompat turun dalam sikap tetap seperti bersemedi. Di waktu itu Yohem merasa kagum juga. Selain orang tua itu sama sekali tidak terluka juga tampaknya dia tidak mengalami sesuatu yang merugikan dirinya. Karenanya, Yohem menyadari orang tua itu memiliki luakang yang cukup tangguh. Dan dia tadi menyerang begitu hebat, membuat punggung orang tua itu menghantam dinding goa tersebut, namun dia tidak mengalami cedera apa-apapun juga. Malah dinding itu sampai berlobang mencetak bentuk tubuh di bagian punggung dari orang tua tersebut. Orang tua itu juga telah menghela nafas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang tawar, Hem, ternyata engkau murid Sintiau Tai Hiap Yoko. Yohem tersenyum. Bukan sahut Yohem. Bukan memotong orang tua itu tanpa menantikan sampai Yohem menyelesaikan perkataannya itu. Kau hendak mendustai aku? Sudah jelas bahwa jurus pukulan yang engkau pergunakan itu adalah ilmu andalan dari Sintiau Tai Hiap Yoko, engkau tidak bisa mendustai aku. Yohem tersenyum, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang tua itu katanya, Bukan, memang sesungguhnya Bu Ampua bukan murid Sintiau Tai Hiap Yoko, namun Sintiau Tai Hiap Yoko adalah ayah Bu Ampua. Kau, kau putra Sintiau Tai Hiap Yoko tanyanya sambil memandang heran. Yohem menganggukan kepala, cepat-cepat dia merangkapkan sepasang tangannya, Benar. Hem, apakah kau tidak berdusa tanya orang tua itu? Mengapa Bu Ampua harus membohongi lociampu sahut Yohem? Tetapi berkata sampai di situ, orang tua tersebut berdiam diri sejenak, namun kemudian dia telah mengangguk-angguk. Boleh jadi. Mungkin juga benar bahwa engkau putra Sintiau Tai Hiap Yoko, kepandainmu memang cukup tinggi, dan semuanya merupakan kepandain dari Sintiau Tai Hiap Yoko. Gembira Yohem melihat perubahan sikap dari orang tua itu. Dia mau menduga tentu orang tua itu sebagai seorang yang pernah memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Tentu orang tua itu akan merubah keputusannya dan bersedia untuk menolongi Hoan. Lociampu kata Yohem sambil merangkapkan kedua tangannya. Siapakah lociampu sesungguhnya? Bolehkah Bu Ampua mengetahui nama gelaran lociampu? Orang tua itu tidak segera menyahuti, dia mengamat-amati Yohem sampai akhirnya dia bilang, jika memang tidak salah, Sintiau Tai Hiap telah bertemu kembali dengan Siaw Liyo Li bukan? Yohem telah mengangguk. Ya, kini ayah telah berkumpul dengan ibu katanya. Hem, sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Dulu aku mengetahui benar akan penderitaan dari Sintiau Tai Hiap waktu berpisah dengan ibumu itu. Setelah berkata begitu, orang tua itu duduk termenung berdiam diri, dia seperti juga tengah membayangkan sesuatu peristiwa yang telah lalu itu. Yohem melihat sikap orang tua itu, dia berdiam diri juga, karena dia tidak mau mengganggu ketenangan orang tua tersebut. Setelah dilihatnya orang tua itu menghela nafas berulang kali, barulah dia berkata, Lociampua, tentunya kau orang tua adalah sahabat dari ayahku itu bukan, dan bolehkah aku mengetahui nama dan gelaranmu yang mulia? Banyak yang telah diceritakan ayah mengenai kawan-kawannya, hanya sayang, Boampua tidak mengetahui siapakah Lociampua sebenarnya. Orang tua itu menghela nafas satu kali lagi, baru kemudian dia bilang, Dalam urusan seperti ini memang aku seharusnya menyatakan perasaan syukur, telah dipertemukan dengan putra dari seorang yang sangat kukagumi, tetapi justru pertemuan ini memojokkan aku agar dapat melakukan sesuatu buat putra dari sahabatku itu. Dan orang tua itu setelah menggumam menghela nafas lagi, baru melanjutkan perkataannya, kau ingin mengetahui siapa aku? Aku si bun dan bernama Kielin. Bun Kielin tanda seru tanya Yohem. Dia heran, karena belum pernah mendengar dari ayahnya nama seperti itu. Ia mengangguk orang tua itu. Oh, sudah cukup banyak yang Boampua dengar dari ayah mengenai kebesaran nama Bun Lociampua, juga telah banyak pula yang Boampua dengar mengenai kehebatan Lociampua memuji Yohem. Kentutmu tiba-tiba orang tua itu membentak dengan suara yang nyaring. Yohem kaget dan heran, ia tertegun. Lociampua tanda seru dia tidak bisa meneruskan perkataannya hanya memandangi orang tua itu. Orang tua si bun, tersebut menghela nafas lagi. Hem, engkau mengatakan telah banyak mendengar perihal diriku dari ayahmu, telah mendengar juga perihal sepak terjangkuh dari ayahmu. Kau berbohong. Engkau seorang pendusta besar. Muka Yohem berubah merah. Memang walaupun dia tidak pernah mendengar perihal Bun Kielin, namun dia sengaja memuji untuk sekedar basa-basi. Tetapi siapa sangka orang tua itu benar-benar memiliki adat yang kukauai dan malah tidak lama kemudian dia telah bertanya lagi, bagaimana dengan sisa tiga jurus, apakah kita teruskan? Tunggu dulu, lociampuat kata Yohem, tergesa-gesa. Yohem mana mau merusak suasana yang telah mulai membaik ini. Tampaknya orang tua yang mengaku sebagai Bun Kielin sangat menghormati ayahnya, karena itu, jika mereka melanjutkan pula pertandingan sebanyak tiga jurus, itu bisa merubah keadaan mereka yang mulai membaik. Justru Yohem hendak memanfaatkan kesempatan ini buat mendekati orang tua Shibun itu, memujuknya agar dia mau menyudahi pertaruhan mereka dan mengobati Hokan. Waktu itu Yohem telah bilang lagi, lociampuat, sesungguhnya memang Boampuat hanya mendengar sekali-sekali saja mengenai nama lociampuat, akan tetapi tadi Boampuat telah melihat dan menyaksikan sendiri, betapapun juga lociampuat merupakan seorang tua yang memiliki kepandayan yang sangat hebat sekali. Secara pribadi Boampuat sangat tunduk dan juga kagum sekali. Mendengar pujian Yohem itu, Bun Kielin tertawa dingin. Kembali engkau menyebar kentut busukmu katanya kemudian dengan suara yang tawar. Sudah jelas tadi aku yang didesak olahmu, kau telah berhasil membuat aku terpental untung saja tidak sampai aku terluka di dalam atau cedera. Dan sekarang engkau malah bermaksud hendak mengejeku dengan memuji kosong seperti itu, hem, 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 sesungguhnya kau seorang pemuda yang pandai sekali berdusta.